Sementara itu sebuah jembatan penghubung sejumlah desa di Kabupaten Mojokerto dan Gresik putus dan tiang penyangga jembatan ikut bergeser. Jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Gresik dan Mojokerto ini putus diterjang luapan Sungai Lamong. Sungai Lamong diketahui telah mengalami peningkatan debit air sejak beberapa hari terakhir. Dampaknya jembatan sepanjang 100 meter di desa Talundawar, Belandong, Patah di bagian tengah. Selain itu derasnya luapan air sungai juga mengakibatkan beton, tiang, penyangga bergeser hingga terlepas dari jembatan. Guna menghindari kejadian buruk, jembatan penghubung antar desa kini telah ditutup sementara dan hanya dipergunakan oleh anak sekolah dan petani untuk melintas. Pak, ini akses satu-satunya atau bagaimana Pak? Akses satu-satunya jalan penghubung antara Gresik sama Mojokerto. Kalau kondisi begini kendaraan bisa lewat nggak Pak? Nggak bisa, udah ditutup total ini.